Halo assalamualaikum welcome back to my channel kali ini aku akan membahas mengenai biaya PPDS atau program pendidikan dokter spesialis di Universitas Andalas Padang nah aku buat konten ini karena ada request dari salah satu yang nonton video aku di YouTube jadi aku bikin video ini pertama sekali tentu biaya pendaftaran biaya pendaftaran ini sesuai yang tertulis di website PPDS FK Unan yaitu senilai 750 ribu rupiah lalu nantikan kita akan diseleksi berdasarkan seleksi administrasi dahulu yang pertama nah dari seleksi administrasi itu nantinya akan diumumkan siapa yang lulus lalu teman-teman nantinya akan mengikuti serangkaian tes yang akan dilalui oleh calon PPDS yaitu tesnya itu ada tes kesehatan MMPI psikotest TPA wawancara dengan psikolog dimana serangkaian dan tes ini membutuhkan biaya 3 juta 50 ribu di tahun 2023 tes kesehatan itu benar-benar diperiksa lengkap-lengkap oleh dokter spesialis diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki ada ketemu nantinya sama dokter spesialis penyakit dalam sama dokter mata dan sebagainya jadi memang benar-benar di cek dan juga nanti ada pemeriksaan ronsen lalu diambil darahnya dilakukan pemeriksaan laboratorium dan sebagainya memang benar-benar di cek lengkap untuk menilai apakah si calon peserta PPDS ini bisa atau layak untuk mengikuti pendidikan sekitar 4 atau 5 tahun ke depan lalu nantinya setelah mengikuti serangkaian tes tentunya juga adanya tes di bagian masing-masing di prodi masing-masing yang dipilih nantinya akan diumumkan hasil tes tersebut jika sudah lulus sampai tahap akhir nantinya ada orientasi PPDS baru selama satu minggu yang butuh biaya 1,5 juta nantinya dalam acara itu, acara orientasi itu dapat snack dan juga makan siang dan tentunya juga ada pemateri-pemateri orientasi tersebut selanjutnya biaya uang masuk biaya uang masuk PPDS di Unan, Padang itu adalah 15 juta untuk biaya awal semua prodi itu sama biayanya selanjutnya untuk biaya semesternya itu adalah 10 juta per semester sepertinya kalau dibandingkan universitas lain biaya ini cenderung lebih murah karena lihat di instagram ataupun di website-website kampus lain itu lebih besar biayanya untuk PPDS ini cuma tentunya segala sesuatu itu kan ada plus minusnya kita lihat minusnya itu atau mungkin kekurangannya karena Unan itu kan berada di kota Padang dan kota Padang itu adalah kota yang termasuk rawan gempa bumi maksudnya sering terjadi gempa bumi dan juga terletak di tepi pantai jadi yang ditakutkan orang-orang adalah gempa yang sering terjadi dan juga takutnya ada tsunami gitu cuma semoga aja itu tidak terjadi semoga Allah melindungi kita semua amin lalu juga karena ini di kota Padang khususnya di ranah Minang jadi setiap peserta PPDS diharapkan bisa berbahasa Minang karena kan kita akan melayani pasien terutama nantinya kalau ada dinas daerah bukan di kota Padang misalnya kelebuk tinggi, kepariaman, payakumbu dan sebagainya itu kan umumnya masyarakat di desa itu biasanya memakai bahasa Minang jadi sebaiknya agar pelayanan lebih optimal si PPDS ini bisa berbahasa Minang dengan baik dan mengerti apa yang diucapkan oleh masyarakat ini untuk lebih memudahkan dalam bekerja dan memberikan pelayanan sama seperti ini waktu kita koas dulu jika kita ada dinas terutama dinas daerah itu memang lebih baik menggunakan bahasa daerah kan lebih enak gitu animesisnya, pemirsaan fisiknya dan sebagainya ah kakaknya yang mana ini? ini aku bahasa Indonesia, ini orang Padang iya, bahasa Padang aja balik lagi ke tadi biaya PPDS mulai dari awal biaya pendaftaran lalu nantinya ada biaya tes-tes kesehatan TPA, MMPI, psikotest, segala macam dan selanjutnya jika memang telah lulus ada biaya orientasi dan selanjutnya biaya masuk dan biaya semester nah itu jika ditotalin biaya yang dibutuhkan adalah untuk pendaftaran dan seleksi lalu jika sudah lulus atau sudah resmi menjadi peserta program pendidikan dokter spesialis teman-teman akan membayar 1,5 juta untuk biaya orientasi 15 juta untuk biaya masuk dan 10 juta untuk biaya per semesternya nah biaya-biaya tersebut tentunya belum termasuk biaya transportasi biaya makan sehari-hari lalu akomodasi mungkin kebutuhan untuk ilmiah dan segala macamnya itu hanya biaya yang dibayarkan ke kampus nah jadi siapa yang bilang biaya PPDS itu murah harus kumpulin uang dulu buat sekolah atau memang pinter-pinter cari beasiswa seperti beasiswa dari Kemenkes LPDP ataupun beasiswa dari pemerintah daerahnya walaupun itu jarang nah aku buat konten ini karena ada request dari salah satu yang nonton video aku di Youtube jadi aku bikin video ini nah teman-teman jika ada request ingin video ataupun konten tentang apa gitu yang diinginkan boleh silahkan komen di kolom komentar mungkin itu saja terima kasih telah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah aplikasi dan buku zikir dan doa pagi dan petang yang aku rekomendasikan untuk teman-teman terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!